Video ini dipersembahkan oleh Scrabbook Island, pusat kado unik dan kekinian. Ini adalah alat yang aku gunakan untuk buat Scrabbook di Scrabbook Island. Dan jangan lupa, di akhir video bakal ada giveaway buat kalian semua. Jadi, tonton sampai akhir ya. Nah, sebenarnya alat yang digunakan untuk membuat Scrabbook itu gampang banget. Mudah dicari atau bahkan kalian sudah punya di rumah kalian. Jadi, aku bakal jelasin ke kalian satu persatu. Nah, dalam membuat Scrabbook, aku bagi jadi dua macam alat. Yaitu, peralatan yang kalian wajib ada sama peralatan opsional yang kalian gak wajib ada. Nah, ini adalah contoh peralatan Scrabbook yang wajib kalian punya. Kalau ini, yang opsional. Aku jangan kalau jelasin satu persatu. Nah, barang wajib pertama yang harus kalian punya adalah gunting. Dalam buat Scrabbook, aku punya dua gunting. Yang pertama, gunting yang aku pakai khusus untuk memotong kertas sama gunting yang aku pakai untuk memotong bahan yang lebih tebal. Seperti foam gitu. Nah, aku punya tips buat kalian dalam mengunting. Kalau kalian mau mengunting gambar itu, jarak antara gambar yang kalian potong sama guntingnya itu harus sama. Sehingga kalian akan menghasilkan detail, hasil yang lebih detail dan rapi. Ini kita lihat yuk. Perbedaan antara dua gunting ini. Gunting yang pertama ini, ujungnya kurang lancip kalau untuk mengunting kertas supaya detail. Kalau gunting yang kedua ini adalah guntingnya itu lancip ujungnya. Jadi, dapat mengunting kertas secara detail. Nah, aku kasih contoh ya penggunaan gunting ini dalam mengunting kertas. Nah, kalau kalian ingin beli gunting seperti ini, guntingnya ini dapat kalian cari di website-website yang jual barang-barang impor. Karena di Indonesia nggak ada yang jual gunting bermerek Honey Bee ini. Nah, kalian bisa lihat kan? Ini hasilnya detail banget. Penalatan wajib kedua yang wajib kalian punya adalah cutter. Nah, cutter ini sama seperti cutter-cutter biasa sih. Bisa kalian beli di toko tulis banyak atau tupu-tupu seperti Gramedia gitu ada. Nah, cutter ini biasanya aku pakai untuk memotong garis yang lurus. Jadi, pasti lurus kalau pakai cutter. Kalau misalnya pakai gunting, kalian memotong garis lurus, hasilnya biasanya kayak mencong-mencong. Pelawatan wajib ketiga yang aku punya adalah cutting mat. Nih, cutting mat itu. Jadi, cutting mat ini dapat digunakan untuk alat dalam meng-cutter. Sehingga kalian kalau ngater-ngater gitu nggak merusak meja. Pelawatan wajib keempat adalah alat tulis. Nah, alat tulis yang wajib kalian punya itu seperti pensil, penggaris, penghapus. Itu dapat kalian gunakan untuk membuat pola-pola awal scrapbooknya. Nah, terus yang wajib kalian punya lainnya itu seperti bolban warna, spidol warna, atau stabilo. Yang bisa kalian pakai untuk tulis-tulis caption foto di scrapbooknya. Atau kalian bisa pakai untuk menghias-hias gitu. Nah, peralatan yang aku sebutkan tadi adalah peralatan yang wajib kalian punya kalau kalian mau buat scrapbook. Nah, sekarang aku mau jelasin peralatan opsional. Peralatan opsional ini nggak wajib kalian punya, tapi scrapbook kalian pakai untuk membuat scrapbook-scrapbook kami. Peralatan yang pertama adalah paper trimmer atau pemotong kertas dan bisa digunakan untuk melipat kertas juga. Nah, paper trimmer ini bisa dibuka. Nah, jadi lebih lebar. Terus di sini juga ada ukuran-ukurannya. Jadi kalau kalian mau memotong kertas atau melipat kertas, sudah tinggal lihat ukuran-ukuran yang ada di sini. Aku contohkan ya. Jadi ini kertas, misalnya aku letakkan di sini. Terus aku mau memotong di... Bentar. Oh iya, ini ada pisalnya juga. Jadi tinggal diambil untuk melipat kertasnya. Jadi misalnya ini aku mau melipat kertasnya di 2 inch. Jadi aku tinggal letakkan di sini mata pisaunya. Terus seperti ini. Nah, udah pasti lurus. Terus ini udah kelihatan nggak ada kayak garisnya gitu? Tinggal dilipat di sini. Sudah enak banget kan pakai alatnya tuh kayak tinggal praktis gitu. Terus ini juga bisa digunakan untuk memotong. Jadi misalnya yang aku lipat tadi ini mau aku potong. Jadi aku tinggal, tinggal taruh di sini. Nah, ini aku tepatkan. Terus tinggal ini aku... Tadang! Kertasnya kepotong deh. Nah, jadi kayak gini nih. Kertasnya udah kepotong. Yang kedua adalah pancer atau pelubang kertas. Jadi pancer ini dapat memotong kertas sesuai dengan motif yang ada. Ini adalah beberapa koleksi dari pancer aku. Aku mau tunjukkan ke kalian cara menggunakan pancer ini. Jadi misalnya... Misalnya ini kan bentuknya kupu-kupu ya. Jadi nanti kertasnya ini aku punch jadi bentuknya kupu-kupu. Kayak gini nih. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, jadi kayak kupu-kupu gitu. Lucu banget ya. Nah, peralatan ketiga yaitu adalah perusak kertas. Perusak kertas ini digunakan untuk merusak kertas. Contohnya gimana? Yuk kita lihat. Jadi ini kan kertasnya bener-bener rapi ya. Kayak gini. Nah, aku bakal rusak kertas ini pakai alat ini. Jadi tinggal ini ada pisaunya kan. Ditaruh di sini. Nah, jadi kalau misalnya perusnya rusak kayak gini kan. Jadi efeknya tuh kayak kesan-kesan old vintage gitu kan. Jadi kayak beda aja. Jadi kayak bagus. Penalatan keempat dan kelima yang digunakan adalah dice dan big shot. Dice atau mata pisau itu contohnya seperti ini. Dan big shot itu mesin seperti ini. Nanti, dice dan big shot ini akan menghasilkan hasil kertas yang berbentuk seperti ini. Nah, sekarang aku mau tunjukin. Kalian semua gimana sih cara pakaiannya alat ini dan gini. Supaya bisa menghasilkan seperti ini. Jadi di big shot ini kan ada dua kaca ya. Kayak akril gitu. Ini aku taruh di sini. Terus kemudian aku taruh kertasnya di sini. Terus aku taruh dice-nya di sini. Dan kemudian aku taruh akrilipnya di sini. Terus kemudian kita gulung ya. Nah, jadi sekarang kita mulai gulung ya. Nah, kalau udah sekali jalan ini, kita ulangi lagi. Nah, kita cek yuk hasilnya seperti apa. Nah, jadinya kayak gini nih. Terus nanti ini. Ini kan masih nempel ya ke dice-nya. Jadi ini biasanya aku kayak cukit-cukit gitu. Pakai jangka jadi. Nah, jadikan ini tuh lepas ya. Supaya menghasilkan bentuk seperti dice ini. Nah, kalau misalnya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan aku udah jelasin peralatan-peralatan yang dipakai untuk membuat scrub book. Nah, sekarang waktunya giveaway. Yay! Di giveaway kali ini, kalian tulis di kolom komentar ada berapa jumlah peralatan opsional dan peralatan wajib yang aku pakai buat membuat scrub book di video ini. Jangan lupa sertakan nama Instagram kalian ya. Di next video, aku bakal hadir untuk jelasin bahan-bahan apa saja digunakan untuk membuat scrub book. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye!